Allah berikan seluruh, tidak lama, air dengan dunia habis, susunia habis, Hajar alaihi salam berusaha, berikhtiar, lari ke sana, balik ke sana, lari lagi ke sana, balik lagi ke sini, lari ke sana, terus balik lagi ke sini. Cari apa? Tidak ada tempat, kalau sudah di sana, bayangkan saudara, kalau antum sudah di sana, cari tempat, cari makan, cari minum, cari kebutuhan, terus tidak ada di sana, terus kenapa balik lagi, kok tidak ada orang di sana? Itu namanya ikhtiar. Tetap berusaha, tetap berjalan. Gimana cara Allah berikan rizki? Itu dari Allah. Salahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah meneluarkan air, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah berikan seluruh, tidak lama ada kafilah yang mampir. Melihat ada burun, berarti ada kehidupan di sini, ada air, ada manusia. Melihat Siti Hajar alaihi salam, minta turun, boleh kita minum dari air itu. Karena air sudah milik Hajar alaihi salam. Silahkan menizinkan, tukar kasih makan, menjaga Hajar alaihi salam dan anaknya. Sambil Ibrahim alaihi salam balik lagi. Terus diperintahkan oleh Allah saat itu membangun Ka'bah. Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail. Setelah Ibrahim membangun Ka'bah, beliau membaca doa. Salah satu doa Ibrahim alaihi salam. Dengar baik-baik, Mahayu. Kenapa hati kita cenderung ke bayi Allah? Ibrahim alaihi salam berdoa. Ribuan tahun lalu. Ibrahim alaihi salam berdoa. Ya Allah, jadikanlah tempat ini. Maka, Ka'bah. Bagi manusia atau sebenarnya sebagian dari manusia cenderung ke bayi Allah. Merindukan bayi Allah. Mencintai bayi Allah. Allah ijabah doa Nabi Ibrahim di tempat itu. Jadi sebagian dari manusia bukan seluruh manusia. Sebagian dari manusia bukan seluruh manusia. Yang hatinya mencintai merindukan bayi Allah. Tahu artinya tahwi. Bayangkan Ibrahim.